Intro Jamat Alamba Rajo bersama Satuan Polisi Pamong Peraja Kota Jambi melakukan razia di sejumlah warung di kawasan Simpang Rimbo, kenali besar Kejamatan Alamba Rajo Kota Jambi. Dalam razia ini, Satpol PP Kota Jambi berhasil mengamankan tujuh mesin judi jackpot dan puluhan liter tuak dari dalam warung. Mesin jackpot dan tuak disita di warung-warung yang berbeda. Satpol PP juga menyusuri warung yang berada di terminal Alambara Jawa Kota Jambi. Selain puluhan liter tuak, Pol PP juga menyita berbagai jenis minuman alkohol yang dijual di warung-warung. Sempat ada keributan adung mulut dengan pemilik warung yang tidak ingin barang jualannya diamankan. Seluruh barang yang disita dibawa ke kantor Satpol PP Kota Jambi. Untuk ditindak lanjuti. Samad Alamba Rajo juga mengatakan bahwa kegiatan razia ini kedepannya akan rutin dilakukan untuk memberikan efek jerah. Untuk kegiat pagi hari ini, kami telah melakukan pengetipan warung buah di sekitar uang kelihatan besar. Jadi telah disanakan, tapi di luar dari yang target kami pengetipan warung buah telah ditemukan mesin jackpot sebanyak tujuh buah. Jadi di Jalan Patimura, di atas kota sebanyak empat buah. Kemudian yang di dalam terminal Alamba Rajo itu sendiri sebanyak tiga buah. Jadi untuk pagi ini, mungkin untuk selanjutnya kita akan melakukan pengetipan pada sore hari ini. Nah, kita telah melihat sama-sama melihat tadi bahwa masih banyak warung yang ditutup-butup dibukanya sore hari ini. Sudah ada peringatan belum Pak? Dari Jambi, Ria Agustin Teriberata TV. Salam Teriberata. Terima kasih.